MOS UNESCO bentuk komite nasional hadapi bencana dengan transformasi sosial. Dari sasarannya sebetulnya kita ingin bahwa program-program MOS ini bisa mempromosikan pengetahuan-pengetahuan yang berkelanjutan. Integrasi teknologi informasi dorong pengelolaan bencana berbasis pengetahuan lokal. MOS UNESCO pada tahun 2024 mengangkat isu tentang penguatan pengetahuan lokal. Kolaborasi kearifan lokal dengan teknologi minimalisir korban jiwa. Kami sangat mendukung terkait apa yang tadi disampaikan oleh beberapa pembicara. Kami sangat terbuka dengan inovasi terkait teknologi yang mana itu akan menjadi pengurangan resiko bencana. Selengkapnya di Brindeli News bersama saya, Berlian Irawan. Management of Social Transformation atau MOS merupakan program UNESCO yang berfokus pada penelitian, pengelolaan, pendidikan, dan pengambangan kapasitas di bidang sosial transformasi. Program MOS UNESCO telah dimulai tahun 1994 dan Indonesia menjadi anggota pada tahun 2001. Indonesia menindaklanjuti program ini dengan membentuk Komite Nasional. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Brin Megopinandito menuturkan, Program ini bertujuan untuk mendorong dan mempromosikan sosial sains, serta membantu dan mencari alternatif terobosan baru dalam penyelesaian berbagai masalah sosial di Indonesia, khususnya tentang sistem peringatan dini menghadapi bencana. Dari sasarannya sebetulnya kita ingin bahwa program-program MOS ini bisa mempromosikan pengetahuan-pengetahuan yang berkelanjutan. Jadi tidak melulu hanya kemudian mensosialisasikan, tetapi kami ingin bahwa nantinya Komite Nasional itu juga bisa mendengarkan apa yang menjadi masalah-masalah, isu-isu utama yang belum terpecahkan dan kemudian mencari solusi alternatif penyelesaiannya. Ini yang menjadi target kita dalam upaya untuk mendorong transformasi sosial, yaitu perubahan sosial yang positif dengan mengurangi kesenjangan dari berbagai hal, terutama memang dari akibat kebencanaan. Dalam rapat koordinasi terkait pembentukan Komite Nasional Indonesia, disampaikan bahwa Komite Nasional terdiri dari kementerian, lembaga, institusi, organisasi, dan individu yang mendorong pengelolaan bencana berbasis pengetahuan lokal dengan mengintergasikan teknologi informasi. Komisi Nasional juga berfokus pada penguatan pengetahuan lokal melalui teknologi informasi untuk mengurangi resiko bencana bagi kelompok rentan, yaitu disabilitas, perempuan, lansia, dan anak-anak. Ketua Eksekutif MOS UNESCO, Fahriyati, menuturkan, terdapat enam kelompok kerja, yaitu kebencanaan, agama dan budaya, pendidikan dan pengajaran, sosial dan humaniora, kesetaraan gender, dan kelompok rentan, komunikasi, dan informasi. Pemanfaatan pengetahuan lokal untuk mengurangi resiko bencana dengan visit to policy. Karena kita fokus kepada pengetahuan lokal, kita mengetahui bahwa pengetahuan lokal itu tidak maksimal digunakan, malah termarginalisasikan. Nah ini yang menjadi target MOS UNESCO untuk mengangkat kembali, mengaktifkan kembali pengetahuan lokal ini dengan cara memberi literasi kepada masyarakat, supaya mereka aware terhadap apa yang mereka miliki sejak dari dahulu sampai sekarang. Pemanfaatan ke depan lokal yang tidak dapat dimisahkan dari masyarakat dapat digunakan salah satunya untuk menghadapi bencana di daerah masing-masing. Dan implementasi tersebut sudah menjadi salah satu tahapan yang baik, terlebih diimbangi dengan teknologi. Implementasi teknologi dengan penyesuaian yang tepat bagi setiap daerah diharap dapat membantu masyarakat mengetahui sistem peringatan dini yang bertujuan meminimalisir korban jiwa. Direkturat Mitigasi BNPB Anissa Amalia menuturkan, sangat mendukung program dari MOS UNESCO untuk pengurangan resiko bencana dan pengetahuan lokal, upaya penyelamatan diri harus dimulai dari sekolah hingga seluruh strata masyarakat. Tanggapan dari BNPB sendiri, khususnya dari kami, Perwakilan Kedeputian Bidang Pencegahan, dan saya sendiri dari Direkturat Mitigasi Bencana, kami sangat mendukung terkait apa yang tadi disampaikan oleh beberapa pembicara. Kami sangat terbuka dengan inovasi terkait teknologi yang mana itu akan menjadi pengurangan resiko bencana. Jadi kalau misalnya itu baik, kami sangat terbuka seperti itu. Kalau dari BNPB sendiri juga, kami terdapat beberapa program, seperti misalnya ada Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian ada Penguatan Kelembagaan, kemudian ada Sistem Literasi Bencana juga. Itu adalah hal-hal yang bisa nanti digunakan untuk program MOS UNESCO sendiri. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.